Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat semuanya Di channel youtube kami Kang Bahar Bahagia Semoga sahabatku semuanya dalam badan sehat Bahagia, sejahtera, kaya Dan semakin hari semakin takwa Sahabatku semuanya Hari ini kita akan bicara Tentang masalah karena ada beberapa Subscriber kami Yang Japri Atau di komentar atau di WA kami Itu tentang masalah Kang Tolong carikan kuda Jenis G dan seterusnya Nah sahabatku semuanya memang kuda itu ada jenis Torobet, Wamblet, Karab Jenis G, KP KP ini, sandel seperti itu ya Biasanya untuk pemula hitung Kang ini kuda jenis apa Saya mau cari kuda apa Seperti itu Tetapi yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu Bagi sahabatku semuanya Khususnya pemula ya Jika kita ingin membeli kuda yang pertama Kalau sasarkan bukan masalah Jenisnya Tetapi mohon maaf Ini tentang masalah Biaya perawatannya Atau sanggup gak kita merawat kuda itu sendiri Karena ini berkenaan dengan biaya kedepannya Karena kuda ini Sahabat semua ini kan makhluk Allah ya Dia diciptakan oleh Allah Otomatis dia dibutuh Kita kasih sayangi Kita perlu kasih makan, minum Dan yang lainnya Nah otomatis Ini menentukan Dari situ Berapa biaya yang harus kita keluarkan Makanya ketika Sahabatku semuanya Ingin membeli kuda jenis tertentu Sebaiknya Persiapkan dulu biaya bulanannya Itu yang paling utama Misal sahabatku semuanya Sanggup membeli kuda Harga mungkin 20-30 Bahkan ratusan juta Tetapi ternyata Sahabat semuanya tidak mampu Untuk biaya bulanannya Ya percuma Nanti kudanya juga akan dijual lagi Dalam waktu yang singkat Atau Loh gak kuat Ngapain dijaran Kayak gitu Karena berat di biayanya Seperti itu ya Karena kan Kuda itu Makanya cukup lumayan Dan Sepertinya kolakan anak lah Kayak-takanlah seperti itu Jadi sahabatku semuanya Mending daripada Milih jenis Pilih aja dulu Saya butuh kuda ini Yang saya sanggup Untuk biaya perawatan Sekitar 1-1,5 juta Misalnya Berarti sahabatku semuanya Bisa pilih sandel Kemudian saya di atas itu Mungkin bisa pilih KP KPIG Dan seterusnya Jadi ya Pertama-tama dipilih Ya biaya perawatan Sanggup atau tidak Jangan sampai Sudah beli kuda Habis itu Gak sanggup Memberi makan Apalagi kalau Kita titipkan orang Karena rata-rata Biaya penitipan Di tempat Orang-orang kan berbeda Ada yang 1 juta Ada yang Satu setengah Ada yang Bahkan Tiga setengah itu Kuda apapun itu Bahkan ada yang 15 juta per bulan Saya juga nemui sendiri Ada yang 7,5 juta per bulan Nah ini yang Yang paling utama Kalau sahabat semuanya Membeli kuda Gak mampu Bayar biaya perawatan Bulanannya Itu ya Mendingan Tahan dulu aja Jadi Lebih baik Sahabatku semuanya Mungkin berkuda aja Di tempat Atau di Stebel-stebel yang Sudah ada Jadi sebelum Sahabatku semuanya Untuk membeli Kuda Pastikan dulu Bahwa Sahabatku semuanya Siap Dengan biaya perawatan Per bulannya Itu yang Paling utama Baru setelah itu Sahabatku semuanya Bisa tentukan Jenisnya Sesuai dengan Dana yang Tersedia Untuk rutinitas Setiap Bulannya Demikian mungkin Sampai kesemuanya Mohon maaf Jika ada Kekurangan Tetap Bahagia Tetap berkuda Dan jadilah soft Terempuan dalam kebaikan Sukses dunia akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton